Intro Intro Singa Raja Intro Go Farmer Jokin Baliklah kita di karaoke bersama Singa Raja Suara gue abis Aduh Aduh Mantap Cih lo minum biar kan artis cilik Hahaha Iya ya harusnya ga boleh Tapi boleh lah kan udah diatas 21 Gila Tapi ya gini cuy Lo tau ini ga sih Tante Ernie yang di Instagram Nah gue ketemu gitu Tadi mau kesini Terus dia lagi ngedak badan kan Terus sama siapa kan Roknya sama Joshua Kan dia masih kecil Ya ga kecil mulu kan Masa ada kecil gue Gue ajak ke acar rambir Iya bener juga sih Tapi kan melekat banget tuh Iya maksudnya orang orang tuh lupa GMP juga udah gede loh Iya maksudnya Waktu GMP bayi aja gue udah gede gitu GMP sekarang udah gede masa gue kecil juga Sama gue selalu ngerawak UMAI KFC Oh iya Jadi udah jadi surah daerah box office Iya 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 Bener 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 Tapi tuh lu pasti mengalami kejadian yang kayak gitu gitu lah dalam hidup lo ya Pasti banyak Dulu sebelum nikah susahnya deketin cewek Lu ga apa? Kalo nge date udah ngomong Eh tau ga aku waktu kecil dengerin kamu Ah udah ga 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 Temenan aja gitu Tapi pernah lu ada Ada acara acara yang akhirnya Kayak bermasalah sama IMAGE lu ada ga? Oh ada, ada Jadi harusnya gue tuh ngisi salah satu festival besar lah namanya udah diserahin yang lain udah di okein sama gue dicore karena kata promotornya dan sponsornya acara rokok nggak boleh nampilin artis jilik kalau gue punya anak-anak gue ditanya temennya akhirnya kita tuh gara-gara gue bertau kalau kemarin tuh di gading serpong lu kenapa nggak ada tempat gue aja lu punya bar namanya Amrita disitu ayo dong ayo dong singen aja let's go iyalah kita lah jual-jual lokal-lokal juga sama pokoknya kita main CD aja lah yang masif-masif botol-botol kayak keluar aja yang cashlownya lancar aja yang aman besok Sabtu besok ini pertama ini itu awalnya juga gara-gara saya keluar uang terus untuk minum lebih baik saya dapat uang dari ya 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 bener-bener itu penting sih dan itu kan daerah kampus kan jadi banyak anak-anak muda yang ginjalnya masih bagus ya masih lever dan ginjalnya masih fungsi masih 90% iya betul iya betul iya enggak ada musik-musik aja enggak ada sih terakhir bikin sama istri gua doang duo tapi itu iseng-iseng doang jadi enggak disering juga lu punya band juga dia Oh iya ada tapi benviktif kan itu akhirnya yang jadi beneran sebelum itu sebelum itu ada ada iya benviktif live sama ade gua enggak dulu sama ade gua sama ada temen gua drummer jadi bertiga gitu era-era dimana anti kemapanan gitu-gitu Anda juga bukannya pang ya dululah ada di masa adalah kalau gue bukan pang sih emang gara-gara dengerin Green Day dengerin bling saat sekolah jadi akhirnya ya kalau disuruh main musik ya bisanya itu ya nah tapi itu kayak pemberontakan anjing gua nggak buka menyanyi cilik lagi nih gue Ben itu sebenernya nggak nggak diarahkan ke sana sih tapi gue pribadi kayak sadar kalau tubuh udah segini gedenya ya nggak mungkin lah kita masih ngaku artis jelikan gitu mau sampai kapan jadi ya gua nggak suka sama sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu gua saat itu kayak di orang nyanyi lagu gua tuh kayak gua apaan sih gitu ya ada gitu-gitunya dulu tapi kan lu kalau nggak salah bawain lagu lu versi cepet deh itu gara-gara gue punya band kan udah rekaman semua diserahin ke label-labelnya bilang kalau gua mau rilis nih album syaratnya harus cover lagu di obok-obok gitu nggak mau banget tapi daripada nggak rilis tapi kenapa nggak sendiri aja udah males kayak ngurus gitu-gitu aja saat itu belum se-enak sekarang maksudnya label masih megang lah ya masih ada kendali lah masih di industri di media di industri berhitung masih ya kalau sekarang kan semuanya bisa menjadi siapa saja betul-betul di era sosmed ini betul-betul jadi saat itu masih belum seleluasa sekarang sekarang leluasa saya aja udah nggak pengen tapi tapi lu pasti sering mendengar inilah pertanyaan apa tuh akan industri musik anak-anak yang di tempat anak-anak lagi iya 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 anak-anak kita paling sejaman-jaman sekarang konakan gua anak-anak kita kayak gua udah punya anak lagi dan kawin gua juga belum hahaha kayak apa ya namanya ya Blackpink ya ya gitu kan kayaknya nggak bisa dihindari deh bang kayaknya nggak bisa dihindari tuh iya saat dulu ya waktu kita kecil eh kenapa tuh berisik gitu konsumsi hiburan anak-anak tuh ada regulasinya nggak bisa seterbuka sekarang informasi itu loh jadi kayak acara anak-anak ya ada jamnya khusus terus acara TV ada sendiri buat anak-anak ya kalau sekarang kan eranya udah lu mau nyari apapun udah ada semua betul tapi kontrolnya kan di orangtua kan itulah kenapa gua masih sampai sekarang belum punya anak karena gua takut nggak bisa jadi orang tua yang baik ya itu karena ya emang ribet punya pasti ribet tapi banyak banget emosisi yang masih memperjuangkan lagu anak lagu anak tuh harus kayak gini menurut lu gimana Apakah kayak men ini zamannya bukan kayak gitu lagi Udi biarin aja kali menurut gua sih dilirik kuncinya bukan di musik yang eksplisit janganlah iya pokoknya lu musiknya boleh track boleh ya kan boleh the upstep tapi tapi liriknya karena yang ada pesannya itu dilirik gitu jadi ya orang tua juga harus bisa memilah-milah lah ya gitu kali ya nggak tahu sih teman-teman gua masih ada yang berjuang sampai hari ini buat lagu anak tapi gue pribadi kayaknya sih gue udah angkat tangan ya karena ternyata emang sesulit itu eranya udah nggak disitu deh kayaknya bilang kenapa setelah lu nggak ada lagi Jo jawaban gue kayak Ahmad Dhani ditanya kenapa enggak ada band kayak Dewa lagi ya 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 jawabannya berubah Iya dan kalau jawabannya lebih gokil lagi jawaban Mas Ahmad Dhani adalah karena nggak ada band yang segerikan Dewa lagi Hai hehehe tapi kadang ngomong dia ya udah yaudahlah ya hah hahaha karena ngomong Dhani udah bebas saja deh nah sekarang MLE MLE berarti lu siapa sih lu Patrick Adri Coki Muslim oh cokyo muslim tuh ada part juga nih Iya berlima itu dari awal Oke sampai sekarang nih gila perkomedian lagi musik-musik lagi laju tadinya tadinya gue kira komedi tuh jauh lebih apa ya jauh lebih mudah untuk untuk dimanage tapi setelah ngelewatin semuanya dan bener kata Bang Adrien sama Bang Patrick ya komedian ternyata jauh lebih sulit diatur daripada musisi iya sih iya iya setidaknya musisi itu punya punya apa ya enggak semuanya masalahnya tadi kepalanya kalau komedian kan semuanya masalahnya ada di masalah di kepalanya dia sehingga itu makanya jadi lucu gitu dua-dua sama bini lu nggak dilanjutin lagi nggak ada waktu dan karena indinya ini beneran ya pakai duit pribadi jadi kayak mending nabung buat rumah buat untuk berjodoh apa sih kayak gimana cari aja di spotify ada namanya Regu Nada Regu Nada Regu Nada berdua udah tiga single Oh oh serius serius pengennya kayak si and him gitu Oh iya-iya-iya pengennya kayak si and him pakai player kalau kalau ini pakai player 5 lagu yang lagi lo dengerin sekarang Aduh Indonesia Barat bebas-bebas apa ya Oh tadi di jalan denger ini baru dengan India yang baru bagus cincin India cincin yang lagi dengerin tuh terus belakangan lagi dengerin lagi di Adam timur Oke terus ini gara-gara bini enak banget enak kan enak tapi pas denger lagunya bagus yang lagi yang lagi di dengerin ya belakangan ini ini nih apa yang baru yang bukan baru sih yang kita baru tahu basic twice to rekomendasi oke cewek-cewek cewek-cewek cewek 9 orang Oh ini twice basic basic itu sebenarnya lagunya gak baru ada di album yang udah beberapa album lalu tapi gua baru tahu lagu dalamnya itu dan bagus satu lagi deh gua buka streamingan musik gue dulu nih biar mengingatkan eh eh gua harus nge-open door eh 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 tuh Bonoan Prakoso lumba-lumba enggak itu itu enggak ada enggak ada enggak ada gua kira sama penyanyi yang harus support gitu enggak enggak ada yang dipangkok ada yang di orang-orang gitu enggak harus lumba-lumba sih oh ada nih lagu yang bahasa Jawa tapi dia vibesnya kayak laruku gitu jadi pronunciation bahasa Jawa nya kayak Jepang Oh iya selesai selagut nama penyanyinya judulnya kau kawanan sahur kalau nggak salah tentang kesianan bangun sahur itu 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 Oke lima lagu terbaik sepanjang masa no debat Pak dalam lokal lu gak bisa perdebatkan ini maju ini lagu terbaik dalam ya dalam log dalam luar bebas lima lagu terbaik sepanjang masa yang lu sampai kapanpun lu akan anjingnya lagu udah the best last night on earthnya Green Day oke eh aduh bling bling nggak bling nggak bling jujur gue sebenarnya nge-fans sama bling tapi di album take off your jacket doang Oh itu doang yang kesana-sananya suka tapi gitu ya udah ya udah eh last night on earth ini yang nggak banyak orang tahu tapi menurut gua simpel dan genius terus yang kedua eh Mr. Brightside Oke the killer the killer karena karena lagu itu di karakein dimana aja kena asli-asli asli-asli kayak nggak ada nadanya tapi berceloteh ya iya terus uh uh susah banget ya salam nona salam nona rianya nona ria Oh nona ria yang salam nona ria itu nggak tahu kenapa bisa bikin ada kayak gitu terus dua lagi lagi luar dalam bebas tolong tau five for fighting tau itu yang 100 lewati itu dua ribuan awal bener five for fighting Gila baju yang lu pake, The Beatles gak? The Beatles tuh bingung milih lagunya gak? Maksudnya kayak... Ya, The Beatles tuh gini, The Beatles tuh enak kalo kita tau sejarah lagunya kenapa gitu Ya enak sih, tapi... Ya itu The Beatles gitu, kayak gak fair Ini... Coba aja gue cari ya... Kayaknya Welcome to the Black Parade masuk gak sih harusnya? Iya, itu boleh lah Tadinya mau antara itu atau Bohemian, tapi kayaknya itu deh Kayaknya itu, karena mungkin gue besar di arah itu ya Ya, lima lagu udah tuh, mantap Ternyata dia selera moseka, oke Masa itu? Gak juga, itu tadi abis googling B sicko lanjutin Mereka ada aku jawa Gak juga boleh Buka jawa-jawa Kijangan coba yang bayu-jawa Besumlahigo Kijangan ikan Sao ini Barat Mama Kijangan jawa- S subscribe Di video Udah kita karaokean bersama Joshua Suherman, pokoknya sekuat banget buat temen-temen disini, nantikan aja kita mau berkaroke di venue mana lagi, tempat mana lagi, apakah Jakarta atau luar kota. Pokoknya, thank you banget yang udah nonton episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya, Golf, Fire, and Pobit, bye semuanya, see you!